Aditya langsung tertidur pulas Mungkin dia lelah karena harus mondar mandir Jakarta Bandung Jakarta Rianti yang tadi hanya berpura-pura tidur Hanya untuk menghindari Aditya mengeluarkan kepalanya dari balik selimut Pelan-pelan sekali dia duduk menyender di ranjang Menarik nafas merasa lega kini dia Dan Aditya menjadi pasang suami yang normal Aditya sudah mulai bisa menyayanginya Terbukti dengan panggilan saya yang dia lontarkan kepada Rianti Dia juga mau berusaha mengikuti apa yang Rianti suka Ya walaupun mungkin rasanya aneh Aditya berubah drastis Tapi Rianti sangat senang sampai membuatnya senyum-senyum sendiri Sambil terus menatap wajah Aditya yang tidur miring menghadapnya Saat sedang tidur seperti ini Kau semakin tampan Aditya Rianti berkata pelan Agar tidak membangunkan Aditya Rianti tidak peduli apa yang akan terjadi nanti Yang dia tahu sekarang adalah dia bahagia Tiba-tiba Aditya bergerak membuat Rianti kalang kabut Kamu belum tidur Tanya Aditya sambil mengerjapkan matanya Aku belum ngantuk Rianti memalingkan muka malu karena ketahuan oleh Aditya Tengah memandangi wajahnya saat tidur Katanya tadi mau tidur Setelah naik ranjang malah enggak bisa tidur Ujah Rianti memberi alasan Aditya duduk di samping Rianti Ia sudah sini peluk sampai pagi Aditya merangkul Rianti membawa tubuh kecil Rianti ke dalam pelukannya Rianti bergeser ke dalam kedapan Aditya Merasakan maharumnya tubuh pria yang dia cintai Merasakan hangannya dekapan Ayah dari anak yang Sedang dia kandungnya saat ini Aditya beruang kali mencium ujung kepala Rianti Menyesap aroma harum rambutnya Aku merindukanmu Jangan pergi lagi Bisik Aditya di telinga Rianti Yang disambut anggukan Mereka benar-benar perlukan sampai pagi Membuat Aditya mengantuk Rianti turun dari ranjang Dan mandi setelah sholat Ia bergegas Membangunkan Aditya yang malah Tertidur pulas Udah siang Kamu kan harus ke kantor Rianti menepuk pelan Bahwa Aditya Aku ngantuk Aku kayanya Males kantor Aku mau di rumah aja Sama kamu Aditya kembali meringkuk Di balik selimut Yaudah terserah kamu Kantor juga kantor milik Kamu Yang rugi kamu sendiri Jawab Rianti sambil Berjalan keluar Kamu mau kemana Melihat Rianti pergi Aku mau masak Enggak usah masak Kamu disini aja Temenin aku Yang masak Biar Siti aja nanti Aditya Tengah berteriak Karena Rianti sudah berjalan Keluar kamar Rianti tidak menghiraukan Panggilan Aditya padanya Dia terus menuruni tangga Menuju dapur Tingkah Aditya aneh Pikirnya Sambil geleng-geleng kepala Di kamarnya Aditya duduk Bersandar Diranjang Wajahnya Menunjukkan Ketidaksukaan Pada nuansa kamar Yang berwarna umum Kenapa Wanita itu Menyukai Warna norak Seperti ini sih Kemarin Sebelum berangkat Dia sempat Menelpon Siti Untuk mengganti Sifray Kamar Dengan warna Dengan warna Kesukaan Rianti Saat semalam Masuk kamar Aditya terkejut Aditya Masuk kamar Matanya melotot Melihat kamar Bernuansa ungu Sepertinya Aku hanya Menyuruhnya Mengganti Supray Kenapa Kenapa Malah Gordon Ikuti Gantinya Tangannya Memegang Gordon Yang berwarna Ungu Dan menghentakannya Sabar Aditya Sabar Aditya Mengelus Dadanya Aditya Menggeram Marah Melemparkan Bantal Ke lantai Sebaiknya Aku ke kantor Saja Lama-lama Disini Mataku Bisa rusak Aditya Turun Dari ranjang Dan Masuk kamar Mandi Rianti Masih disibukan Dengan acara Memasak Di Dapur Sampai Kemudian Ada sepasang Tangan Yang memeluknya Dari belakang Kamu ke kantor Juga Tanya Rianti Begitu Mutar Badannya Dan Melihat Aditya Yang sudah Berpakaian Lengkap Siap Untuk Bekerja Habis Kamu Enggak Mau Nemanin Aku Aditya Berjalan Kemeja Makan Kan Kamu Emang Harus Ke kantor Seorang Atasan Itu Harus Memberikan Contoh Yang Baik Buat Bawahannya Kan Aditya Mengangguk Sambil Mengunyah Roti Bakar Yang Disiapkan Rianti Rianti Menjadorkan Segelas Susu Yang Membuat Aditya Menghentikan Kunyahannya Aditya Memang Tidak Menyukai Susu Baginya Susu Hanyalah Untuk Anak Kecil Susu Iya Kamu harus Minum Susu Mulai Sekarang Kurangi Minum Kopi Dan Berhentilah Minum Alkohol Rianti Menatap Aditya Yang Masih Diam Tak Bergeming Aku Aku Tidak Suka Susu Rianti Kecuali Aditya Menghentikan Ucapannya Kecuali Apa Tanya Rianti Penasaran Itu Mata Aditya Melirik Pada Rianti Sambil Mengedip Ngedipkan Matanya Apa Sih Aditya Pagi-pagi Juga Rianti Memalingkan Wajahnya Malu Kenapa Aditya Jadi Begini Sih Batin Rianti Melihat Kelakuan Aditya Yaudah Aku Berangkat Sekarang Aditya Bangun Dari Duduknya Susunya Kata Rianti Melihat Aditya Belum Meminumnya Sama Sekali Aditya Melihat Susu Lalu Mengangkatnya Dan Meminumnya Hanya Sedikit Udah Ya Dikit Aja Aku Belum Terbiasa Kata Aditya Saat Melihat Kening Rianti Berkerut Karena Susu Yang Diminumnya Sedikit Aku Berangkat Aditya Mencium Kening Rianti Rianti Mengantar Aditya Sampai Kedepan Hati-hati Aditya Menganggup Dan Menaiki Mobilnya Dia Merasakan Perutnya Sangat Mual Karena Susu Yang Diminumnya Tadi Raut Wajahnya Sangat Kesal Sepanjang Perjalanan Menuju Kantor Johan Hanya Melirik Aditya Dari Spion Ada Yang Aneh Pikirnya Bérai Spion Gop Not Lucid Gop iron Gop Gop Baj Gop 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 coefficient Terima kasih.